Kita ada salah-salah dari awal bisnis sampai sekarang ya Pak Amar. Sama-sama. Gila-gila, unak-unak atau gimana gitu. Mohon maaf lah kalau kita disini gitu. Sebalik ya. Terima kasih, Bang. Amin, amin. Siap, 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 Bang. Yuk, ayo, ayo. Semikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng Suaraku TV. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya. Nah, teman-teman. Saya balik lagi nih ke rumahnya Pak Ahmad ya. Dan tadi sebenarnya sih saya mau bantu-bantu pindahan ya. Pindahan barang-barang kreator santu yang ada di basecamp mau ke rumah Reki atau Bang Brew ya. Dan tadi pas di basecamp ternyata pas kayu nih ya. Kayu nih nggak sengaja juga gitu kan. Melihat ada perbedaan antara data masuk dan data keluar. Ternyata ada selisih sekitar 500 ribu. Dan itu pun tanpa diketahui ya. Tanpa diketahui, kirain sudah sesuai. Namun ternyata ada perbedaan. Dan kita udah cek-cek tadi dan emang bener selisihnya 500 ribu. Dan hari ini kita mau ke Pak Ahmad lagi dan kita pete-pete lah ya untuk ngasih uangnya ke Pak Ahmad. Karena emang itu adalah haknya Pak Ahmad ya, teman-teman. Nah makanya kita balik lagi nih ke sini. Sekalian kita pamitan ya, pamitan di terakhir ke rumahnya Pak Ahmad setelah misi. Karena kita mau next pada ke Palembang ya, teman-teman. Tapi kalau saya nggak tahu nih. Karena memang mungkin teman-teman juga tahu sendiri lah ya. Kesibukan saya di rumah, masih punya anak-anak kecil juga. Jadi nggak bisa ditinggal untuk jauh-jauh. Tapi nanti kita nggak tahu juga sih ya kalau suatu saat kita, kalau misalkan ada misi di sana bisa ikut juga. Oke pokoknya kita langsung aja ke Pak Ahmad. Sekalian cek-cek rumahnya. Sekalian kita ke rumahnya Pak Ahmad. Lihat-lihat di dalam ada apa aja dan ada perbedaan apa aja setelah costing kemarin sama hari ini ya teman-teman. Pokoknya ikutin terus videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar video ini terus berkembang dan terus berkembang untuk orang banyak ya teman-teman. Oke let's go. Nah ini sudah ada Pak Ahmadnya tuh. Assalamualaikum. 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 Ini lagi ngapain itu? Ini ngerancang lampu buat jalan nih. Oh buat di sini ya biar ngegelap ya. Nanti taruh di mana tuh? Di sini? Taruh di sini. Taruh di sini. Ini lagi bikin dudukan lampu. Iya biar terang malamnya. Jadi kan di sini kan soalnya dari rumah ke sini itu nggak ada penerangan nih teman-teman. Jadi langsung ke rumah. Jadi di sini gelap nih. Jadi Pak Ahmad mau bikin penerangan. Iya. Jadi biar terang ya Pak Ahmad ya. Nah saya mau lihat-lihat lagi nih rumah Pak Ahmad. Boleh. Setelah misi kemarin selesai dan sekarang insya Allah kita mau sekalian pamitan lah ya ke Pak Ahmad sama keluarga sama ibu. Sekarang akan saya lihat-lihat dulu ya Pak Ahmad ya. Boleh. Nah teman-teman kita akan lihat-lihat lagi rumahnya Pak Ahmad ya. Nah teman-teman di sini ternyata Pak Ahmad sudah bikin jemuran itu. Jemuran baju. Jemuran baju. Jadi yang terbarunya nih ada jemuran baju. Dan ini hasil karya Pak Ahmad ya tuh. Ya coba kita lihat-lihat ke dalam rumah Pak Ahmad ya teman-teman. Nah coba kita masuk ke dalam gitu ya. Assalamualaikum. Kirain ada tamu. Ada kayu ini. Tamu gak diundang. Nah dan ini. Tamu gak diundang saya. Tamu gak diundang. Ini sudah bersih banget ya. Sudah enak tuh. Sudah dipel. Tapi masih bau-bau cat lah ya teman-teman. Nah ini ada ibunya. Assalamualaikum. Gimana bu sehat bu? Alhamdulillah. Gimana nih tempat di rumah pertama semalam? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Sekarang rumah baru kayak gitu. Kenapa gak bisa tidur? Kedinginan kayaknya. Soalnya beda lah ya bu ya sebelumnya sama sekarang. Semalam ibu tidur di mana kamarnya? Di sini apa di sini? Di sini. Sampai sini? Oh di sini. Berarti barengan bertiga? Iya. Kan seharusnya kan ini. Ini kan kamar ibu nih Pak Ahmad nih. Di sini kan kamar jaya. Ini semalam tidur bareng gitu. Iya di sini. Tidur bareng. Nah jadi gitu ya teman-teman. Di sini juga ada kipas. Dan di sini juga sudah ada foto presiden nih. Presiden dulu ya. Dan ini bawa dari rumahnya Pak Ahmad ya. Ini juga masih ada dispenser. Dan ini sertifikatnya yang ditempel di sini ya. Tuh sertifikat pembangunan rumah layak kuning diberikan kepada Pak Ahmad ya. Support by Crater Santuy. Kita semua ada di sini. Ada nominalnya juga. Nah jadi gitu ya teman-teman. Dan kita cek ke dapur nih tuh. Dapurnya juga. Udah bisa masak nih sekarang ibu tuh. Ini kayak gue bekas masak tuh. Tuh. Udah bisa masak sekarang. Ini Pak cuci piringnya. Abis cuci piring. Dan ini ada rak piringnya juga. Nah dan di sini juga toiletnya tuh. Airnya juga enak banget. Bersih, bening airnya ya. Airnya bening ya. Nah di sini ya sudah masak-masak. Anggar beras. Rice cooker. Nah di sini ada pesuara riri-riri. Ada bangdan merepet tuh. Bangdan merepet. Ini kamar mandinya nih. Mantap. Bersih. Langsung nih. Nah tuh ini kamarnya ya teman-teman ya. Sudah ada kasur, lemari. Cuma agak gelap ya teman-teman ya. Ini tadi yang mengkoreksi. Mengkoreksi uang dana Pak Ahmad ya. Mantap-mantap teman-teman. Ya harus gitu memang teman-teman. Namanya manusia ya kan. Jadi harus dikoreksi. Siapa namanya nih? Nisa. Nisa. Ini? Nadia. Nadia. Ini siapa namanya? Muput. 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 Ini lagi ngapain di sini? Lagi ngapain? Lagi main. Lagi main. Itu si Santi. Santi itu? Gak tau. Gak tau. Itu Santo ya? Nah ini desa. Desta. Lu tangkap beri loh nih. Yuk. Wih. Adesan. Dilih ngapain San? Main San? Iyi. Ini adupan. Ini lembur lagi nih? Iya. Ada tugas tambahan nih. Ini apa itu? Ini tanggul pinggir. Tanggul pinggirnya? Biar agak rapi. Oh. Bikin tanggul ya teman-teman. Biar agak rapi. Tuh. Jadi dibikin tanggul waktu Bang Edi lagi lembur. Cuma sekarang sendiri? Sendirilah. Sayang kemarin masih ada sisa Don Asur Kang ngasih semen 20 saks. Masir. Ini takutnya lama-kelamaan teras kan kita mempahatin sedekah orang. Iya betul-betul. Ditinggir ini nanti rencana Pak kita pelur nih sampai ke belakang. Iya. Nanti ini juga ya. Iya. Ini kan Pak Ahmad kalau mau ngontrol ke samping apa enakan lewat. Eh nah gitu jalan nggak becek ya. Hmm. Betul-betul. Iya emang ini salut banget nih omang Edi nih. Dari awal sampai sekarang semangatnya luar biasa nih. Alhamdulillah. Patut diberi penghargaan ini. Ikut senang ikut bangga ikut ngedoain ke grup kreator santuy luar biasa. Amin 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 amin. Menjadi ini ya temen-temen tuh. Ke Palembang itu kampung saya itu. Emang itu emang orang Palembang? Ini istri. Oh istri Palembang. Oh ini istri. Kok kemarin bilangnya beda lagi? Kayaknya bukan ini yang kemarin dikenalin. Hah? Macam-macam. Kayaknya beda iya. Amin kemarin. Kawan mertua saya nyaduin. Oh orang Palembang ibu. Gimana Palembangnya? Lahat. Orang lahat. Besok ini mau ke Palembang ya? Iya empe ke Palembang. Iya. Tapi besok sih yang merantah. Asli sana emang ya Palembang? Asli. Emang ini orang mana sih aslinya? Pali saya orang sini keluarga Pak Ahmad. Oh asli sini emang. Ya emang alhamdulillah kelebihan saya bisa bahas di sana. Jambi, Palembang saya bisa. Oh iji. Bahkan tuh Padang Pariyaman saya udah pernah kuli begini. Kemedan juga udah pernah saya. Jadi itung-itung sekolah lah ya? Sekolah bahasa ya? Ya ini. Oleh-olehnya ya ini. Dari Sumatera. Berarti oleh Sumatera ini. Terus oleh dari Jawa nggak ada. Oleh-oleh. Satu doang oleh-olehnya. Di keramik cantik ya kan. Iya. Kalau dulu di keramik tuh. Iya betul Sumatera nanti di pelur aja katanya. Pakai semen. Jadi kalau dikip boleh pakai keramik. Lebih keren lagi. Banyak-banyak. Soalnya kan pasir masih banyak itu ya. Pasir tuh. Sayang. Sudah saya bilangin kalau nggak mumpan sama surat wakia. Surat tanah gadein. Pasti selesai. Samit ya? Oke. Mohon maafin. Kita ada salah-salah dari awal bisnis sampai sekarang ya Pak Amar. Sama-sama. Jangan ada undek-undek atau gimana gitu. Jadi mohon maaf lah kalau ada salah-salah gitu. Kita di sini gitu. Sembalik ya Pak Amar. Pokoknya dana 500 ribu itu tetap diberikan Pak. Ini bank bagus nggak nunggu banknya juga nggak? Nggak kayaknya soalnya abis-abis ada perlu juga. Ada perlu ya. Iya jadi teman-teman bisa lihat video pemberian uang yang selip dari 500 ribu di bank Bewo atau Reki aja ya. Yang penting saya udah kasih tau ada selip 500 ribu. Haknya untuk Pak Ahmad udah kita kembalikan. Tapi bank Bewo sama Reki lagi di rumah bang Brewo. Nah kalau menunggu mereka nanti lama guys ya. Saya juga yang tadi ada keperluan menggurus ada keperluan. Gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kami mohon izin tentang Bapak ya. Oke. Salah kata-kata yang salah. Terima kasih salah. Semoga rumahnya jadi berkah. Pak Amar dan keluarga dan rumahnya tahan lama gitu Pak. Awet ya Pak. Amin. Hati-hati di penjaga. Oke Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kami pamit bu ya. Ini tadi udah bicaranya sama Paman. Ada uang selip 500 ribu. Taknya orang ibu. Ini Bang Bewo sama Reki ngambil uang. Tapi kalau nunggu orang itu nanti kelamaan kan kita gak ada usaha lagi. Jadi kami pamit. Ini habis dari sini. Habis asal kami langsung berang ke Jakarta Selatan. Besok ke Palembang langsung bu. Ke Palembang langsung. Oke teman-teman jadi seperti itulah ya. Karena ada kesalahan dari kami untuk rekapitulasinya. Ternyata ada yang terselip sekitar 500 ribu. Dan ada videonya di Bang Bewo sama di Reki. Karena ini nunggunya lama tadi habis nganter barang juga ke rumahnya Bang Brew. Karena Bang Dan dan saya ada urusan juga. Bak Da Asar ini. Jadi kita tinggal dulu. Dan untuk video penyerahan uangnya nanti ada di Bang Bewo atau di Reki ya teman-teman. Gitu lah teman-teman namanya kita manusia. Tidak luput dari salah. Karena itu benar-benar viewer salah hitung ya teman-teman. Jadi makanya Alhamdulillah banget nih. Tadi Kayu ini bisa ngecek. Bukan bisa ngecek sih. Jadi kebetulan aja kata Kayu ini kebetulan banget. Pas ngelihat itu ada perbedaan. Makanya Kayu ini ngobrol lagi sama kita. Ternyata pas kita hitung itu emang benar selesinya itu 500 ribu. Jadi walaupun 500 ribu juga. Itu karena emang haknya Pak Ahmad. Yang harus diberi ke Pak Ahmad. Makanya kita kasih lagi. Walaupun kita harus pete-pete ya teman-teman. Karena emang uangnya sudah nggak ada. Dan apa ya. Bang Bewo juga tadi bingung juga ya. Istilahnya uangnya udah nggak ada. Tapi masih ada selesinya 500. Ya mungkin itu kesalahan dari kami ya teman-teman. Tapi kami tanggung jawab-tanggung jawab atas haknya Pak Ahmad ya teman-teman. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Karena mungkin sudah haknya Pak Ahmad. Rezekinya Pak Ahmad. Dan Alhamdulillah banget ya sama Kayu ini juga. Bisa ngasih tahu ke kami bahwa ada selesih ya teman-teman. Pokoknya support terus dimanapun kami berada. Karena kalian sangat berperan penting untuk kami. Untuk kami lebih semangat lagi. Bikin konten-kontennya yang pastinya bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman. Oke moga yang cukup ini video kali ini. Dan next kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Support terus kami dengan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!